Ini pintang tiga, wawan rasa utama Dari gedung tiga, rumah Hindu dewa Ini pintang tiga, wawan rasa utama Om Swastiastu Selamat sejahtera untuk kita semua Selamat datang di bintang tiga Hari ini kita patut berbangga karena di ruang para rupa wartang Kedatangan dua bintang ibu kota Yang sudah kenyang asam garam interpener dan filsafat keagamaan Prof Ketupitnya, Dirjen Dimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia Pak Marka, Mentan Ketua Bidang Dana PHDI Kini sebagai Direktur Asuransi Buana Independen Prof Ida Bagus Rake, Pimret Wartam Yang akan mendrive Kopi Barang Ngobrol Inspiratif Bintang Tiga Wartam Dan sebelum melangkah pada acara series session Kita sejukkan hati dengan Raja Rauh para tiga Om Swastiastu Om Swastiastu Doa kita bersama Mohon kerahayuan dan keselamatan Dalam lindungan yang beri kuasa Dalam kuasa Tuhan Maha Asa Om Swastiastu Selamatkan jeli kita Om Swastiastu Semoga selamat semua Om Swastiastu Semoga semua rahayu Om Swastiastu Om Swastiastu Bersama selalu Darmaku Arta, Artaku Kama Kamaku Moksa Moksaku Jagadita Dari penggalan kidung puitis Para tiga ini Ternyata ada satu hal yang terputus Misimling Banyak tatua, susila, acara tentang Dharma Kama dan Moksa Tapi adakah yang tulus Mengopas Arta dibalik filosofi Tatalan nilai, kaedah, norma, hingga aturannya Adakah himu khusus tentang Hindu Prenership, UKM, Muara Labak, Startup, atau E-commerce Hindu Disadari atau tidak Kita sedang mengalami paceklik Berausaha Hindu Dari riset, founding, development, dan pragmatis Kawan-kawan Uesya Hanya sebagai Uesya Tanah kutip Bahkan lebih menyedihkan lagi Semua hanya menyisakan konsumerisme Sampai diralah yatnya Menyedihkan Sekaligus menggelikan Karena tiap kali kita disuguri ironi Seperti ada rasa alergi Membahas Hindu-Prenership Dinimbang teologi Hindu Benarkah? Lalu apa yang harus kita tunggu? Mari menabur benih-benih Hindu Benership Bersama Pak Dirjan, Pak Madi Marka, dan Prof Ibiraka Yang akan mengulas tuntas bulir-bulir Hindu teologi dan Hindu ekonomi Dalam Hindu Benership Di bintang tiga Terima kasih Terima kasih Pak Dirjan Terima kasih Pak Marka Terima kasih Pak Marka Semuanya yang ada disini Mari kita kurung Fokuskan tiga elemen Kata pada siang hari ini Yaitu Menagur benih Hindu Benership Menagur benih Pasti kita sudah tahu Hindu, Hinduisme Tentu kita tahu Kita akan bergama Hindu Penelership Tentu asal katanya Entrepreneur Wirausaha Mungkin Pak Marka Selaku kebisnis Bisa menjelaskan Apa itu Entrepreneurship Pada teman-teman yang ada disini Saya ini kebetulan sebagai seorang praktisi saja Bukan seorang ahli hadir disini Mungkin barangkali cuma share pengalaman Bahasa Indonesia saja Wirausaha Bagaimana berwirausaha Bicara dengan usaha Ya tentunya Kalau kita lihat dari ilmu manajemen Jadi ada kombinasi daripada Sumber-sumber tenaga Ya Ilmu pertahuan Itu manajemen Dan juga modal Dengan konsumen Kurang lebih itu barangkali Kalau terlihat sehari-hari Nah untuk entrepreneur sendiri Itu adalah ilmu yang memberikan Mengenai Bagaimana cara-cara Berusaha Cara-cara berinovasi Sehingga bisa Memberi nilai tambah ya Kepada yang ada Jadi lebih banyak Bagaimana suatu Perubahan Menuju yang Lebih baik Intervenus ini adalah Wirausaha Seperti tadi Dan Wirausaha itu Banyak Tabang ya Kalau sekarang Kita masuk Kedalam revolusi Industri itu Maka Wirausaha itu Berkembang Jadi ada Ekonomi digital Dan sebagainya Yang membuat Kita bisa Cepat sekali Meraih keuntungan Jadi Sekarang Sudah mulai Bagaimana Menempatkan Ekonomi digital Oke Entrepreneurship itu Dekata Hindu Dan Entrepreneurship Kalau Hinduisme itu Tentu kepercayaan The way of life Bagi kita Sementara Entrepreneurship itu Lebih ke bisnis Yang tentu Di sana ada Banyak Kaitan dengan Untung dan Ruji Kalau kita Kaitkan keduanya Antara spiritual Dan Untung-ruji Ada sikit Berantangan Kalau Mengenai Hinduisme Itu Lebih Banyak Larinya Pada Spiritual Karena banyak Terkandung Unsur-unsur Sosial Kalau Pemisnis Itu Umumnya Itu ada Terbagi menjadi Berapa macam Antara lain Ada Profit making Sama non-profit making Jadi Yang mengejar Keuntungan Sama yang Sosial Itu mungkin Yang berupaya Ayasan Dan lain-lain Nah Kalau yang Profit making Itu juga Tidak semata-mata Mereka Memikirkan Keuntungan Tetapi Mereka juga Memikirkan Pada lingkungannya Dimana Dia berusaha Makanya Ada Dalam ini Ada unsur Kalau kita Pelajari Good government Ini ya Kita Ketatak Kelola perusahaan Disana ada Unsur CSR ya Corporate Social Responsibility Jadi Jadi Tanggung jawab Pada Lingkungan Jadi Ada Suatu Bagian Yang Dijadikan Biaya Untuk Lingkungan Dimana Perusahaan Berusaha Mungkin Sudah sering Juga Mendengar Nah Inilah Kaitannya Kalau kita Lihat Di dalam Hindu Rasanya Lebih dekat Pada Punio Ya Punio Itu Jadi Di Hindu Juga Ada Kalau Tidak Salah Sepertiga Daripada Penghasilan Kita Untuk Kegiatan Kegiatan Keagamaan Mungkin Pak Dirjen Bisa Dilarangkan Dari Sisi Dialogi Hindu Dan Mungkin Ekonomi Hindu Pertama Mari kita Lihat Bahwa Pembangunan Ekonomi Itu Adalah Bagian Integral Dari Pembangunan Peradaban Hindu Jadi Dalam Pembangunan Peradaban Hindu Ekonomi Itu Bagian Yang Tidak Terpisah Dan Kita Tahu Bahwa Dharma Arta Khamamoksa Itu Dasarnya Dharma Arta Itu Dasarnya Dharma Jadi Semua Ini Sebenarnya Karena Dia Bagian Dari Pembangunan Peradaban Hindu Pembangunan Ekonomi Pun Punya Moral Jadi Bukan Bukan Berarti Tadi Mbak Bilang Itu Keserakahan Karena Kelihatan Bahwa Ekonomi Itu Tidak Moralitasnya Karena Pembangunan Ekonomi Dalam Peradaban Hindu Itu Untuk Kesejahteraan Dan Raja Pemimpin Apalagi Pemimpin Politik Itu Berkepentingan Untuk Membangun Kesejahteraan Kalau Dia Tidak Bisa Membangun Kesejahteraan Dia Tidak Mendapatkan Pembebasan Karena Raja Pemimpin Politik Itu Pemimpin Negara Sekarang Harus Mampu Mujurkan Kesejahteraan Rakyat Disanalah Dia Mendapatkan Dharma Disana Dia Mendapatkan Jadi Jadi Karena Itu Pembangunan Ekonomi Dalam Hindu Sebenarnya Ada Moralitas Karena Tadi Dissebut CSR Itu Bagian Dari Bagian Yang Tidak Terpisah Dari Wujud Daripada Tujuan Ekonomi Itu Mensejahat Kedua Tiga Satur Perusaha Adat Inilah Jalan Jalan Kebenaran Kebenaran Wedang Wedang Menuntun Kita Dharma Atta Kama Mosa Catur Perusaha Dharma Dharma Atta Kama Mosa Tujuan Hidup Kita Dharma Atta Kama Mosa Arah Hidup Kita Dharma Atta Kama Mosa Tujuan Hidup Kita Dan Banya Atta Artanya Kama Kama Ku Mosa Mosa Ku Jaga Dita Dan Banya Atta Artanya Kama Kama Ku Mosa Mosa Ku Jaga Dita Kalau Orang Agama Katakan Kama Dia Mencapai Pembebasan Melalui Apa Melalui Dharma Melalui Usaha-usaha Yang Saleh Tetapi Kalau Orang Kama 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 Mencapai Pembebasan Melalui Dia Mensejahterahan Rakyatnya punya karyawan bahkan kalau punya karyawan 5.000 bisa kita sejahterakan mana lebih penting punya karyawan itu bisa mensejahterakan daripada kita semayang itu semuanya penting gitu tapi kalau bagi orang usaha ini yang terpenting bagaimana dia mensejahterakan rakyat kalau dia menyisihkan untuk CSA itu mutlak jadi saya kira ini adalah pembangunan peradaban individu pembangunan ekonomi bagian yang integral dan ini didasar oleh Dharma kehidupan ada karena makanan, makanan ada karena hujan, hujan turun karena ada yakni, yakni ada karena karma kehidupan ini dimulai dengan yaknya yaknya lah yang merupakan roda Dharma ini karena yaknya jadi karena yaknya ini lalu didukung dengan kerja ini yang membuat kehidupan itu bergerak jadi harus ada yang pertama itu yaknya inti daripada semuanya itu yaknya jadi ada karma yaknya kemudian nanti ini menimbulkan hujan hujan itu menyebabkan benih benih itu tumbuh benih-benih itu tumbuh kemudian pertanian hidup jadi semuanya sebenarnya kita kan hidup karena ladang kita tergantung kepada ladang ladang yang bukan tergantung kepada perusahaan-perusahaan makanan perusahaan makanan itu juga tergantung kepada ladang jadi ladang itu bisa tumbuh dengan subur itu karena yaknya ya terima kasih mudah-mudahan mengenal ya kalau saya memikirkan bahwa hidup ini adalah siklus siklus saling mengalir begitu jadi ada satu sebab menyebabkan yang lain sehingga saling bergantungan akhirnya menyeburkan suatu siklus jadi mulai dengan kerja ini adalah energi nah energi ini harus ada dalam setiap kita Hindu jadi untuk menggerakkan kita untuk mengadakan suatu kemauan kalau tidak ada kemauan semua itu nasib jadi kemauan pertama harus dimunculkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menjadikan kisah yang liga menjadikan kisah yang liga mendapatkan kisah yang liga Memuja Tuhan yang berdewasa Dudung bersia di depan barman Nyarikan hidup pada lewat Tidak bukannya niat-niat Pampilmu tidak lupa memuksan Bayangkan tinggal di lingkar panas Pikiran tidak di pelan-pelan Musakan suci hidup dalam Musakan suci hidup sama Terima kasih untuk kita semua Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan Satu nasihat untuk kita semua Bukan apa yang Anda impikan Bukan apa yang Anda fikirkan Dan bukan pula apa yang Anda katakan Namun yang terpenting adalah Apa yang telah Anda lakukan Atas impian, pikiran, dan ucapan Anda Untuk Hindu Dharma bercahaya Segenap Timur Tamian mohon pamit Saya Miyak Suma Dewi Dari Gedong Tiga Untuk Hindu Dharma Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih